Pemirsa kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ispa di Kota Jambi mengalami peningkatan. Ditambah kebut asap yang terjadi akan menjadi potensi terjadinya peningkatan kasus yang signifikan. Hampir setiap bulan terdapat 2.000 kasus yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ispa di Kota Jambi sudah mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 2023 ini. Kasus ispa berpotensi kembali meningkat karena Kota Jambi diselimuti kebut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kanhutlah beberapa waktu lalu. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ispa dalam beberapa bulan terakhir sangat tinggi. Pada bulan Juni 2023 kemarin, sebanyak 2.926 kasus, ditambah pada bulan Juli 2023 sebanyak 2.672 kasus. Dengan demikian, kasus ispa di Kota Jambi setiap bulannya mencapai 2.000 kasus. Hal tersebut disebabkan karena buruknya kualitas udara di Kota Jambi. Dengan adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kanhutlah ini, masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar. Asap ini kami dikasih kesehatan, ini sudah melihat kunjungan ispa yang ada di Kota Jambi itu meningkat. Jadi, dikatakan ispu ini melebihi dari normal. Jadi, di atas normal, jadi normal kan di bawah 50, ini 96. Artinya kami harus menyiapkan dampak daripada asap tersebut. Jadi, kami Dinas Kesehatan sudah membuat edaran kepada puskesmas. Pertama, untuk mengedukasi pada masyarakat supaya menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga menghimbau ini puskesmas menyiapkan obat-obat. Jadi, obat-obat untuk dampak daripada kabut asap, terutama ke ispa. Jadi, harus siap ke selanjutnya oksigen. Jadi, dengan karbun asap kan bisa selesai nafas ya. Itu himbawan kepada puskesmas. Dan juga himbawan kepada masyarakat. Itu tadi, kalau bisa anak-anak tidak perlu hindari keluar rumah. Kemudian, kalau pun keluar rumah, itu juga diberikan masker. Terbanyak makan dan minum untuk imunitas daripada tidur kita. Beberapa hari terakhir, kabut asap masih menyelimut di kota Jambi. Bahkan, indeks standar pencemaran udara di kota Jambi mencapai 120 mikrogram atau kategori tidak sehat. Terima kasih telah menonton!